guys ular yang tadi siang kita tangkep ada yang bilang ini ular cabe macem-macem gitu ini ada juga yang bilang apa tadi setelah nampan di youtube ular pipa snack pape kalau nggak salah tapi tolong dikoreksi ini dimasukin di botol nih ular cuman gimana cara perawatannya atau dirilis kembali ke alam enggak tahu juga saya harus bagaimana ini ular iya tadi memang masuk halaman rumah kita tangkep menggunakan media botol bekas minuman kita taruh terus kita masukin botol aqua motifnya eh kepalanya nih di ujung atas ini ini ada di di sini dan buntutnya melingkar ini ukurannya si kecil seklingking seklingking lah ya Hai tapi buat saya yang kurang pengetahuan tentang reptil takut juga merah ular gitu ini berbisa atau enggak ya kira belum tuntas tadi tunatonya terlihat memang seperti kepala dua nih ekornya seperti dari kepala juga jadi ini ini ke kepala sebetulnya ada di sebelah sini nih yang lingkar tuh kecil kalau yang agak lurus nih di buntutnya Hai ini buat teman-teman boleh komentarin kalau ada di mana tempatnya Hai kasih tahu ini harus dirilisnya kemana sebab ini kan lingkungan perumahan ya banyak anak kecil itu banyak orang ngeris memang pengetahuan tentang dunia reptil terutama ular ini kita kurang paham tapi kita akan cari referensi guys Hai tentang ular ini berbisa atau enggak tegas cara di Hai sambung lagi di video berikutnya mudah-mudahan eh jadi edukasi bahan kita ini dimasukin di botol aqua kayak gini kira-kira mati enggak nih nih medianya kayak gitu tuh ini kepalanya nih guys sila ya kasih gimana cari cari ngambil gambar yang bagus Oh ini di palanya nah nih bentuk tubuhnya kecil cuman buat kami nih guys Hai yang tidak punya pengetahuan tentang kapal menjadi ancam sendiri dan takut mungkin Mas Panji kali ini bisa kasih arahan ke saya kalau mau dirilis gimana gitu Hai kejas nih udah terlampau ini kita sambung lagi salam kestari kalau kata Panji Hai harus kemana ini Hai di tulis aja komentar-komentarnya di bawah kolom Hai di ini di sini ya Oke hai 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 Hai